Pemirsa pembangunan gerbang tol Cikampek Utama di ruas tol Cikampek, km 70, Purwakarta, Jawa Barat, dikebut pada Jumat pagi. Gerbang pengganti gerbang tol Cikarang Utama ini telah mencapai 65% dan ditargetkan akan beroperasi pada H-10 lebaran. Lalu lintas arus mudik akan dialihkan ke gerbang tol pengganti Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurib Utama. Di tengah padatnya arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, petugas terus bekerja menyelesaikan pembangunan gerbang tol Cikampek Utama Jumat pagi. Gerbang tol pengganti gerbang tol Cikarang Utama ini ditargetkan beroperasi pada arus mudik atau H-10 lebaran. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 65%. Pembangunan gerbang tol Cikampek Utama masih difokuskan pada badan jalan. Saat lintas Purwakarta turut memantau perkembangan proyek jelang pemberlakuan operasi ketupat. Kendala-kendala hanya seperti cuaca, kondisi tanah yang memang kurang baik, kemudian waktu yang sangat singkat. Keberadaan gerbang tol Cikarang Utama saat ini dinilai sudah tidak ideal. Jasa Marga akan memindahkan gerbang tol Cikarang Utama 1 dari semula di kilometer 29 ke gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70 dan gerbang tol Kalihurib Utama di kilometer 67. Gerbang tol Cikampek Utama akan melayani lalu lintas dari dan menuju arah Jawa Tengah. Sementara gerbang tol Kalihurib Utama akan melayani lalu lintas dari dan menuju Bandung, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan.